Tapi kenapa rasanya? Dan disini terlihat ya nampaknya Jeffrey sebenarnya merindukan Novia Dia sangat merindukan Novia berada di sampingnya Sudah lama sekali Baru beberapa hari mereka gak bersama-sama tetapi memang sudah berasa sangat lama Disini terlihat ya nampaknya Jeffrey sebenarnya sangat tersiksa Terus aja kita semuanya juga sebenarnya sangat telahnya dengan miskomunikasi dan juga fitnah-fitnah terus seperti ini Kemudian terlihat Jeffrey yang memandangi cincin pernikahannya Kita masih menikah Novia Dan seandainya saja Jeffrey tahu apa yang sebenarnya terjadi pastinya hari ini gak akan seperti ini Disini terlihat ya Jeffrey yang sepertinya masih sangat terpukul dengan apa yang terjadi Tapi kita gak tinggal satu atap Dan tentu saja kita semuanya sebel banget ya Kenapa sih gak ada seorang pun yang mengatakan ke Jeffrey kalau sebenarnya Novia diusir dari rumah itu Gak lagi saling berkomunikasi Kita juga dibikin bingung ya dengan otaknya Jeffrey saat ini Di antara sadarnya dan juga olengnya tuh 11-12 Apa yang kita punya sekarang Novia? Sepertinya Jeffrey mulai merasa hamba dengan apa yang saat ini terjadi Tetapi kalian bisa lihat ya Jeffrey yang nampaknya sangat bersedih dengan kejadian ini Karena tentu saja sebenarnya Jeffrey gak menyangka ya kalau Novia akan pergi meninggalkan dirinya bersama laki-laki lain Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Kamis 4 Januari 2024 hari ini Dan tentu saja kita semuanya sangat berharap kesalahpahaman antara Jeffrey dan juga Novia akan segera usai Harapan kita mereka akan segera bersatu dan hidup berbahagia Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan kira-kira apakah Jeffrey masih akan terus mencari-cari Novia Kemudian bagaimanakah dengan Novia? Apakah dia sudah akan merelakan hari-harinya seperti ini tanpa Jeffrey? Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SGTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye